selamat menikmati di sini Lause mau mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 biarlah di tahun baru ini adik-adik semua boleh semakin semangat semakin setia mengikut Tuhan dan semakin rajin belajar firman Tuhan nah pagi hari ini Lause mengundang adik-adik semua bagi berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu mari kita nyanyikan lagu Mars ini dengan penuh semangat yang mau bertekuk tangan silahkan di rumah boleh bertekuk tangan sekolah Minggu sekolah Minggu rumah kanak-kanak sebuah bakti Allah cinta bangsa hidup baru sukaria belajarlah kitab suci cinta Tuhan gereja maju melankanlah perintahnya mulia penghus panjang hidup sekolah Minggu sekolah Minggu sekolah Minggu parkas kanak-kanak semua cari jiwa maju terus berseraja di tentra Kristus belajarlah kitab suci cinta Tuhan gereja maju jalankanlah perintahnya mulia penghus panjang hidup belajarlah kitab suci cinta Tuhan gereja maju jalankanlah perintahnya mulia penghus panjang hidup jalankanlah perintahnya mulia penghus panjang hidup mulia penghus panjang hidup mulia penghus panjang hidup mulia penghus panjang hidup hari adik sekalian kita akan awali dengan doa pembukaan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan begitu baik Tuhan mengasihi kami kami boleh melalui sepanjang tahun 2021 hingga memasuki tahun yang baru ini kami bersyukur jikalau di tahun yang baru di Minggu yang pertama kami boleh datang kepada Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan kami mau memuji memuliakan namamu biarlah penyembahan kami pujian kami boleh menyukakan nama Tuhan dan nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan berkati setiap kami persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami juga boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan puasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup kami alaskan semua doa ini amin meskipun sampai hari ini kita belum bisa bertemu dengan teman-teman kita di gereja namun kita boleh bertemu secara virtual dan semua ini karena anugerah dan kasih Tuhan yang boleh mempertemukan kita mari kita bernyanyi lagu bertemu di dalam kasihnya kita nyanyi dengan penuh suka cita bertemu dalam kasihnya bertumbuh dalam anugerahnya bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan sekali lagi bertemu dalam kasihnya bertumbuh dalam anugerahnya bertumbuh dalam anugerahnya bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan katakan oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan di dalam rumah Tuhan nah silahkan duduk adik-adik sekalian sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Law Su Johan mari kita persiapkan hati kita jangan ada diantara kita yang sibuk main handphone jalan sana jalan sini supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh masuk di dalam hati kita mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan supaya firman Tuhan apa yang akan Tuhan katakan boleh kita terima dengan baik Bapakku datang kepadamu ucap syukur atas kebaikanku sekarang ku buka telitaku ku mau dengar suaramu biar ku mengenalmu lebih dalam lebih dekat Bapak ajar ku mengerti tentang isi hatimu kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak datanglah kepadaku Bapak ku datang kepadamu ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku ku mau dengar suaramu biar ku mengenalmu lebih dalam lebih dekat Bapak ajar ku mengerti tentang isi hatimu Bapak ajar ku mengerti tentang isi hatimu Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan berbicaralah kepada kami anak-anakmu supaya firman Tuhan sungguh boleh tinggal diam dalam hati kami kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk mentaati firman Tuhan terima kasih Tuhan engkau dengarkan doa suruhan kami kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus suruh selamat kami yang hidup kami alaskan semua doa ini amin amin halo adik-adik selamat pagi untuk kita semua dan selamat tahun baru ya selamat tahun baru 2022 bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh memasuki tahun yang baru terus percaya Tuhan pasti akan banyak lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita di tahun ini ketika kita mau terus belajar juga menjadi anak Tuhan yang baik oke ya semoga damai di tahun yang baru ini ya membuat kita semua tetap semangat beribadah meskipun kita masih melakukannya secara online dan semoga di tahun ini pandemi covid ini bisa semakin menurun sehingga ya mungkin kita bisa beribadah lagi di gereja ya di tahun ini nanti nah adik-adik kose hari ini akan menceritakan firman Tuhan pertama di tahun 2022 ya di sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab dan di minggu pertama kita akan memulai live ini dari awal kita belajar dari tokoh agam dan awal nah hari ini kose mau membahas dulu ya satu kata yang mungkin adik-adik telah sering mendengarnya yaitu kata apa kata dosa nah apakah adik-adik di rumah tahu ya arti kata dosa nah usah mencoba mencari arti kata dosa ya melalui beberapa sumber pertama melalui KBBI itu artinya Kampus Besar Bahasa Indonesia nah disana dikatakan bahwa dosa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama atau perbuatan yang salah terhadap orang tua adat dan juga negara itu menurut KBBI jika menurut Kamus Alkitab ya adik-adik bisa lihat Kamus Alkitab itu di belakang Alkitab buku cetak gitu ya itu sudah ada Kamus Alkitabnya nah kalau di Kamus Alkitab dosa itu artinya tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah nah tapi jika kita mau belajar dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani ya dosa itu disebut hamartiyah bahasa Yunani hamartiyah itu artinya hamartiyah adalah tidak tepat sasaran jadi kalau ini ada ada satu sasaran ya yaitu tidak tepat di sasaran jadi bisa di luarnya ya bisa mungkin jauh dari sasarannya ini nah maksudnya adalah bahwa manusia tidak mengikuti perintah Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki nah itu artinya tidak tepat sasaran dan itulah yang dimaksud dengan hamartiyah bahasa asli atau bahasa Yunaninya dari kata dosa nah jadi sekarang rosa mau bahas nih ya bagaimana dosa pertama itu terjadi gitu ya nah mari kita membuka alkitab kita rosa akan bacakan ya kitab firman Tuhan hari ini di kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7 ya kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7 rosa akan bacakan bagi kita semua kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 oke kejadian 3 1 sampai 7 demikian firman Tuhan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ular itu berkata kepada perempuan itu tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan lalu salah perempuan itu kepada ular itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun lapar buah itu nanti kamu mati tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lain pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang lalu mereka menyimat daun pohon arah dan membuat cawat ya itulah kejadian pasal 3 S1-7 nah adik-adik ya pasti sudah sering mendengar cerita tentang Adam dan Awak ya dalam bacaan kita hari ini menjelaskan bagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia atau dosa pertama itu terjadi manusia pertama ya dan kedua kedua manusia pertama ini yaitu pasal-pasal mereka ini jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar perintah Allah apa perintah Allah yang mereka langgar nah untuk tahu kita harus lihat di kejadian sebelumnya kejadian pasal 2 ayat 16-17 bunyinya begini lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari kau mau makannya pastilah engkau mati nah jika diperhatikan dengan baik perintah ini awalnya Tuhan Allah berikan kepada Adam lalu di kejadian 2 ayat 21-23 Tuhan Allah baru menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam nah sekarang kita lihat lagi kejadian pasal 3 ayat 1 ya dikatakan tadi bahwa ular yang adalah iblis berkata pada perempuan itu berarti kepada si Hawa di sini mungkin ular telah tahu bahwa Hawa tidak mendengar langsung perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah karena ketika perintah itu diberikan Hawa perlu diciptakan Hawa mendengarnya perintah itu dari Adam ya nah maka ular mulai memperdayi Hawa dengan mengatakan tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan padahal yang diperintahkan Tuhan Allah adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas boleh tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya sebab pada hari kau mau makannya pastilah kau mati nah di sini kita lihat iblis berusaha menujuk Hawa untuk melanggar perintah Tuhan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan kemudian Hawa menjawab iblis buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah tangan ala berfirman jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati lalu ular pun memperdaya Hawa lagi dengan mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah ya jadi omongannya iblis berbeda dengan perintah Tuhan akhirnya Hawa pun mulai ragu dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah yang dia dengar dari Adam dan dia mulai terpikat dengan kata-kata ular dan mungkin Hawa juga mulai terboda untuk menjadi sama seperti Allah lalu dimakannya lah buah itu yang dilarang oleh Tuhan dan diberikannya juga kepada Adam suaminya Adam yang mendapat perintah langsung dari Tuhan juga tidak menolak tapi malah dia ikut makan dengan Hawa maka adik-adik kesalahan pertama terjadi di muka bumi pada waktu itu yaitu ketidak taatan manusia kepada alasan pencipta ya tidak taat berarti tidak melakukan seperti yang diperintahkan dan itu berarti sama saja tidak tepat sasaran adik-adik ya dan tidak tepat sasaran itu adalah apa yang disebut dengan hamartiyah atau dosa jadi dosa pertama adalah melanggar perintah Tuhan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki nah adik-adik dalam kisah Adam dan Hawa ini kita belajar bahwa kita tidak boleh melanggar firman Tuhan sebagai anak Tuhan kita tidak boleh sesekali berkompromi untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan ketika kita berkompromi ya maka kita sama saja sudah tidak taat kepada Tuhan atau hidup tidak sesuai seperti yang Tuhan kehendaki dan itu namanya dosa kalau kita hidup tidak sesuai atau tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki iblis akan selalu menggoda kita supaya kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan jadi adik-adik belajar dari dosa pertama yaitu ketidaktaatan manusia pada perintah Tuhan maka adik-adik kita tidak boleh melanggar atau tidak taat pada firman Tuhan kemudian kita juga tidak boleh melanggar aturan yang telah ada baik itu di rumah ataupun di sekolah karena aturan itu dibuat untuk kebaikan adik-adik semua ya perintah Tuhan kepada Adam dan Noah itu dibuat supaya hidup mereka baik tapi mereka ternyata melanggar perintah Tuhan dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman ya sesungguhnya kalau kita hidup sesuai firman Tuhan maka hidup kita akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan karena Adam dan Hawa akhirnya semua keturunan manusia jadi berdosa dan karena kita berdosa maka harus ada hukuman dan ada upahnya adik-adik upah dosa adalah maut maut itu artinya kita terpisah dari Allah Allah kalau Allah itu adalah terang maka terpisah dari Allah maka kita akan terpisah dari terang dan kita akan hidup di dalam kegelapan jadi seharusnya manusia pertama berserta seluruh keturunannya itu menerima maut ya terpisah dari Tuhan tetapi Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan tidak mau manusia diminasakan dan tinggal dalam kegelapan maka itu ketika manusia tidak berdosa Tuhan merancangkan karya keselamatan yang nanti akan dilakukan melalui Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus maka dosa kita ini diampuni jadi biarlah dari kisah Adam dan Hawa ini kita belajar ya untuk tidak lagi melawan perintah Tuhan atau melanggar aturan kita akan baca juga ayat hafalan hari ini yang diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang akan mengingatkan kita tentang kesalahan pertama di dunia ini Roma 3 ayat 23 ya berbunyi demikian karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah inilah firman Tuhan hari ini semoga menjadi berkat bagi setiap kita dosa aja kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur di tahun yang baru kami kembali boleh beribadah dan firman Tuhan hari ini membawa kami untuk mengingat bagaimana kesalahan pertama terjadi di dunia melalui tokoh Adam dan Hawa yaitu manusia tidak taat kepada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan dan itu adalah dosa biarlah kami belajar dari hal ini setelah kami tahu kami mau jadi anak-anak Tuhan yang tidak melanggar perintah Tuhan dan kami mau hidup taat kepada Tuhan bantulah kami ya Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin yang pertama dia telah tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah sehingga dia melanggar aturan itu dia melanggar peraturan yang sudah Allah tetapkan nah karena perbuatannya itulah ya dia sudah berdosa kepada Allah penciptanya akibat dosa yaitu maut maut itu adalah kematian artinya kita terpisah dari Allah semakin jauh dari Tuhan nah bagaimana dengan adik-adik sekalian sudah mendengar apakah kita mau taat apakah kita mau menjalankan perintah dan aturannya seyakin dan percaya semua adik-adik sekalian pasti ingin semakin dekat kepada Tuhan dan menjalankan aturan perintah firman Tuhan oleh karena itu kita harus giat dan semakin percaya kepada Tuhan tadi kita juga sudah mendengarkan satu ayat mas dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah nah ayat mas ini boleh adik-adik hafalkan baik-baik ya firman Tuhan boleh tetap melekat di dalam hati kita semua nah tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita adik-adik yang di rumah dapat mempersiapkan persembahannya bagi adik-adik yang mempunyai kotak persembahan yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu boleh memasukkan uang persembahannya di dalam amplop kemudian disimpan di dalam kotak persembahan untuk nanti kita bawakan kepada Tuhan kita kumpulkan di gereja bagi adik-adik yang belum punya adik-adik juga boleh minta tolong papa atau mama transfer atau pakai QR code atau bisa transfer melalui nomor account dari gereja GKI Palembang ya kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita nyanyikan lagu bawah persembahanmu bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu janganlah jemuh bawa persembahanmu bawa dengan suka bawa persembahanmu tanda suka cita mu bawa persembahanmu ucaplah syukur satu lagi bawa persembahanmu bawa persembahan mu bawa persembahanmu tidak Bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikanmu, pemeliharaanmu, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Buat orang tua kami, buat keluarga kami, buat kehidupan kami. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang telah kami terima, kami boleh kembalikan dari sebagian kecil dari berkat-berkat ini untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja. Tuhan berkati, Tuhan sucikan supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami sepanjang satu minggu ke depan. Bila penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, damai, sukacita, serta kekuatan daripada Tuhan terus dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Curuh selamat kami yang hidup, kami alaskan semua doa-doa ini. Amin. Nah, adik-adik sebentar lagi kita akan selesai dan jangan lupa setelah ibadah di Youtube, jangan lupa adik-adik yang di kelas tengah, di kelas besar, boleh bergabung di Google Meeting. Di mana teman-teman kita menanti di sana, ada lause-lause-nya kita bisa berjumpa di sana. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jalan! 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 Jal, jangan lupa kepada Anda! Jalan! JalVers Kenting. Jalan, ya! Jalan! Terima kasih telah menonton!